Jangan lupa di-withdraw hasil kerja online kita hari ini ya guys ya Bentar aku withdraw dulu Kebetulan ini aku kerja online Aku langsung praktekin di depan kalian ya Sampai dapet 1 juta per 1 jam kerja online ini Nah disini keliatan udah ada history bangku ya Karena aku sering withdraw tinggal klik withdraw aja Baru amountnya ini aku coba isi 1 juta Dan kalau di kursdolarkan itu sekitar 68 dolar Karena gaji kalian atau penghasilan kalian di kerja online ini Itu akan dalam bentuk dolar Dan disini langsung kita klik request aja Nggak sampai semenit langsung masuk ke rekeningku kayak gini Yo halo guys balik lagi bareng aku Andrei Rizki Investasi Aku disini langsung to the point aja Aku bakal ngajarin kalian cara trading forex cuman pakai HP aja Tentu ini udah legal di Indonesia Dan aku akan pakai aplikasi XM Global yang udah legal secara internasional Untuk full tutorial gimana cara pakai aplikasi XM untuk trading forex Udah kita bikin kan di video yang ini Atau kalian bisa klik yang ada di ujung kanan atas Oh iya by the way aku juga sering melakukan trading bar Atau bimbingan online secara langsung ya Tentang trading forex itu di grup telegram Dan itu gratis kamu juga bisa ikutan Tinggal scan aja barcode yang ada di video kali ini Satu hal yang aku pengen tekankan tentang trading forex Yaitu berbeda dengan binary option Karena udah capek banget aku setiap bikin video Pasti banyak yang ngobong dan nyamain trading forex itu dengan binary option Padahal kenyataannya nggak sama Trading forex itu sama sistemnya kayak money changer Cuman ini versi global Jadi semua orang di seluruh dunia bisa melakukan pertukaran mata uang secara langsung Sedangkan binary option itu ada ketentuannya Instrumentnya ada ketentuannya Waktunya ada ketentuannya Bahkan profit sampai lossnya pun ditentukan Harus berapa Jadi tentu ini berbeda banget ya Nah di video kali ini aku akan secara live secara langsung Di depan kalian yang kalian tonton di video kali ini Aku akan bener-bener start dari deposit Bahas strategi trading yang akan aku pakai Dan nanti kalian bisa lihat hasilnya secara langsung Jadi aku jamin yang nonton video ini sampai habis Akan dapat ilmu yang worth it Yang nggak akan kalian dapatkan dimanapun itu Bahkan mungkin harus beli kelas online kali ya Atau yang disebut group VIP Padahal semuanya gratis aku taruh di video kali ini Oke let's go kita langsung ke videonya Nah disini aku coba deposit dulu ya Untuk modal tradingku di video kali ini Kita cepet aja di video kali ini Kalau mau full tutorial tentang XM Investasi Udah kita bikinkan yang ada disini videonya Atau klik ujung kanan atas Pastiin kalian tonton dulu video itu Baru lanjut kesini Karena takutnya kalian bingung Oke disini aku coba deposit 1 juta Sebagai modal tradingku Dan dapatnya kelihatan disini sekitar 67 dolar ya Lalu tinggal oke-oke aja Beberapa menu yang ini Dan pilih yang barcode kuris Lalu udah muncul barcodenya Tinggal transfer Sebentar aku transfer dulu guys Nah disini udah berhasil aku transfer Nggak sampai semenit Langsung masuk ke account XM kalian Nah kemudian aku akan langsung coba trading Sambil jelasin strategi trading yang akan aku pakai Intinya di dalam forex itu Banyak banget instrumennya atau produknya Ada euro USD, XAU USD Atau gold, GBP, JPE Dan masih banyak lagi Intinya itu pasangan antar mata uang Kayak gitu Nah kemudian salah satu instrumen Yang paling volatile Dan cocok banget untuk trading jangka pendek Karena aku tipe tradingnya di forex ini jangka pendek Yaitu XAU USD atau gold Dan ini mungkin menjadi salah satu instrumen Yang paling aku favoritkan Oke disini kita langsung menuju ke chart Dari instrumen gold Keliatan ya disini instrumen gold Kemudian dia sedang bergerak Yang aku garis ini bergerak di dalam area tetap Atau disebutnya trend sideways Trend demand Apapun itu Intinya dia tetap aja Di range harga Rp19.80 dan Rp19.91 Nah disini kita coba belajar Gimana cara trading di trend tetap Coba perhatiin disini Aku udah bikinkan teknik trading pemula Intinya market itu ada naik Ada turun Ada tetap Kita coba fokus dan belajar di trend tetap Nah disini aku coba bikin Dua terms Atau dua ketentuan Yaitu yang pertama ada high Sama ada low Jadi rumusnya itu simple banget Kalau udah berada di atas kita open posisi sell Sedangkan berada di bawah kita open posisi buy Karena untuk di market forex itu kita bisa open posisi dua atas Jadi seringnya aku sebut adalah buy low sell high Sell high buy low Pokoknya kayak gitu Karena yang jadi poinnya adalah yang panah-panah ini Kalau di trend tetap pasti marketnya itu bergerak Setelah nyentuh garis atas akan ke bawah Balik lagi ke atas ke bawah lagi Selalu begitu Jadi yang harus kita belajar adalah Gimana cara menentukan range-nya Range itu yang garis atas sama garis bawah Kita langsung menuju ke market ya Nah disini kan perhatiin Ada market dari InXAUUSD Secara langsung kita praktekan Cuman ini kan di time frame daily Kita coba biar lebih relate Kita perkecil time frame-nya ke 1H Atau hourly Kita tinggal perbesar kayak gini Nah kelihatan disini adalah trend tetap dari XAUUSD Gimana cara taunya Ini kalau kita ambil kotak Kita kotakin begini itu bisa Jadi dia bergerak tetap aja disitu Kita coba belajar gimana cara lihat range harganya Cara termudah adalah tinggal ambil yang disebut horizontal lain begini Ini random aja di klik Dua begini Nah otomatis ini kan ada dua range ya Selanjutnya kita coba belajar cara bikin range yang atas dulu Ini kan bisa kalian hubungkan dari sini Intinya di dalam membuat range ini Kalian harus memvalidasi atau menghubungkan 3 candle Buat valid jadi area high sama valid jadi area low Nah disini kan perhatiin Yang kalau disini berarti kita cuman hubungkan ini aja nih Ini berarti cuman 1 candle Sedangkan kalau kita turunin begini Ini turunin kita garisnya turunin begini Ini akan lebih banyak Ini kita hubungkan Kita hubungkan Jadi semakin banyak candlestick terhubung Semakin valid itu area high nya Begitu juga sebaliknya yang bawah Kalau disini berarti kan cuman ini yang kita hubungkan Jadi kita tinggal tarik garisnya naik dikit Nah ini kan lebih banyak Ini terhubung 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 Begitu Jadi market nih ya Ini kita bikin wave Market itu pasti bergerak Setelah nyentuh garis atas Pasti ke bawah Ke atas lagi Ke bawah lagi Begitu Sampai dia membuat area yang disebut Breakout Area ini udah breakout nih marketnya Nah ini udah breakout Dan sekarang ini kita tahu Berarti XAU USD Kita tahu langsung ya Sekarang ini XAU USD Sekarang Ini kan awalnya jadi resisten nih Nah sekarang ini disebutnya Yang garis ini itu resisten become support Dia tertahan dan akan bikin area demand baru Jadi yang awalnya resisten di area sini itu naik Naiknya juga kita bisa ambil horizontal lain kayak gini Naik untuk ke atas Berarti yang resisten ini itu jadi support Kita tinggal dilihat support yang bawah Berarti area demandnya berpindah di area sini Kita tinggal bikin wave aja Yaitu wave A B C Gini Berarti sampai Kita tinggal nunggu nih Jadi kalau udah ada validasi kayak gini Bahwa dia akan bergerak ke wave B Kita bisa bikin trading plan Pakai long position Tinggal klik kayak gini ya Lalu kita disini atur taking profitnya di area sini Lalu stop lossnya kita tinggal atur di support bawah Nah ini perbandingannya hampir 1 banding 3 ya 1 banding 3 Kayak gini 1 banding 3 untuk kita tradingkan Ini perhatiin aja Berarti kan kita open posisinya itu di area sini Nah dengan target kita dapat sekitar 1,12% Dengan lossnya cuma 0,43% Jadi begitu cara trading area demand Nah kita akan balik lagi ke market untuk melakukan trading Dari penjelasan tadi Berarti kita tahu disini perhatiin Market atau gold itu akan bergerak dari resistant dari area high Menuju ke area support atau area low Jadi aku coba pakai strategi sell high di atas Untuk target profit di area support terdekat yang aku garisin di video kali ini Ini coba perhatiin aja gambarnya Jadi disini aku coba start titipin open short Open short itu open sell ke bawah Multi layer Perhatiin jam aku Pas aku open posisi sekarang ini Yaitu di 19.07 Biar tahu berapa lama kita melakukan trading hari ini Ya namanya kan kerja ya Kita harus tahu jamnya Jangan sampai kita melakukan trading atau kerja online kayak gini Malah hilang gitu aja Hilang kontrol Berapa lama kita kerja malah gak ditentukan oleh kita sendiri Oke kelihatan kita disini baru open posisi masih minus semuanya ya Total floating minus kita itu 10 dolar Jadi pastiin buat temen-temen yang mau melakukan trading itu pakai saldo yang cukup Karena begitu kita open posisi itu kondisinya pasti akan minus dulu Jadi harus nahan minus Nah realita-realita trading kayak ginilah yang jarang dibahas oleh orang lain Jadi perhatiin hal-hal minor begini ya guys ya Kemudian kalau kita lihat lagi ke market di jam 19.30 Gold sudah mulai bergerak sesuai analisa kita Alhamdulillah dia akan menuju ke bawah Atau ke support area yang paling bawah tadi Tapi tentu dia gak langsung menuju ke bawah ya Kayak kita tahu nih dia bergerak ke bawah Dia gak langsung butuh gitu enggak Pasti dia akan turun naik dulu Turun naik dulu Karena itu mengumpulkan power penurunan Jadi itu disebutnya area ya biasa aja gitu untuk aktivitas trading Karena kebanyakan orang udah tahu nih instrumennya bergerak ke bawah Dan area takingnya itu dipasang di support Dan dia tahu bahwa produknya akan bergerak turun Tapi karena 1-2 candle yang dia naik tiba-tiba Padahal pas dia naik tiba-tiba itu akan curam juga turunnya Itu langsung dilepas gitu aja Sayang banget Jadi itu yang aku pengen tekankan Itu adalah aktivitas wajar Selama stop lossnya kita udah atur Maka gak usah worries lagi untuk trading plan kalian Oke disini perhatiin aja marketnya bergerak Coba aku cepetin ya videonya Biar teman-teman tahu nih realita market tuh kayak gini Sambil aku kabarin ke telegram Kalau analisa kita tentang strategi trading di demand area itu valid Karena disini udah start bergerak Dan mereka juga floating profit Kebetulan yes aku sambil trading bareng juga di video kali ini Sekali lagi buat teman-teman yang mau ikut trading bareng dan itu gratis Tinggal scan aja barcode yang ada di video kali ini ya guys Dan gak lama market makin kenceng ke bawah coy Jadi disini aku floating profit 46 dolar Kayaknya udah cukup sih 46 dolar Gila gak nyampe sejam ini nih Ini aku coba amankan dulu profitnya Tinggal di klik lalu close dan confirm Aku coba close out posisi dulu ya guys ya Oke kelar trading live kita hari ini Jadi bener-bener secara live kita trading strategi demand Langsung aku praktekin pakai modal sejuta Dapat 46 dolar Alhamdulillah mereka yang ada di telegram juga bisa ngerasain profitnya Karena aku sambil trading bareng Oke semoga video ini dan grup telegramnya bisa jadi berkah Buat teman-teman yang nonton video kali ini Dan bisa dapet penghasilan tambahan Terima kasih yang udah nyimak video ini sampai habis And see you on the next video Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax